Baru-baru ini viral sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang Oknum PNS mencuri HP. Oknum PNS tersebut mencuri HP siswi sekolah menengah atas. Aksinya pun viral di media sosial dan diunggah sejumlah akun Instagram, salah satunya kabar Jambi Updata, Rabu, 20 September 2023. Dalam video tersebut terlihat seorang siswi SMA yang mengendarai motor dan tak lama berhenti di sebuah warung. Siswi tersebut meletakkan HP miliknya di dashboard motor. Tak berselang lama, seorang pria menggunakan seragam PNS mengendarai motor metik biru. Ia pun langsung mengambil HP milik siswi tersebut. Oknum PNS itu bergegas pergi meninggal lokasi. Siswi SMA tersebut pun kembali ke motornya dan mengecek ponsel. Ia terlihat kebingungan lantaran HP miliknya sudah tidak ada di dasboar. Diketahui, peristiwa itu terjadi di depan warung kawasan PAL 6 Kecamatan Kota Baru, Jambi, Selasa, 19 September 2023. Oknum PNS yang tengah viral tersebut ternyata staf di Dinas Pemerintah Kota Jambi. Kasubdit 2 Jatan Ras di Treskrimung, Polda Jambi, Kompol Aulia Nasution mengatakan, Oknum PNS itu bernama Mardono, 35, kini telah diamankan pada Rabu, 20 September 2023. Kompol Aulia mengatakan, Mardono disebut telah membuntuti siswi SMA itu sebelum melancarkan aksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!